Paskal terjadinya banjir bandang yang terjadi di enam desa di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Timrelawan dari berbagai unsur terus melakukan pencarian. Dari hasil pencarian awal diketahui enam rumah hilang terseret arus banjir dan 54 rumah mengalami rusak berat. Sementara itu tiga orang dari dua desa saat ini hilang dan belum ditemukan. Tiga orang yang hilang ini yaitu dua orang berasal dari desa pesawahan yang bernama Ajo, 25 tahun, dan Junet, 60 tahun. Serta satu orang dari kampung Aspol bernama Kasim, 60 tahun. Sementara itu salah satu warga memberikan kesaksian saat berhasil menyelamatkan empat orang yang terseret arus sungai. Kejadian banjir tersebut berlangsung satu jam setengah yang terjadi sekitar pukul lima sore hingga pukul setengah tujuh malam. Dari kesaksiannya aliran sungai tersebut tersendat karena aliran di bawah jembatan tertutup sampah hingga meluap ke pemukiman warga. Terima kasih. Sementara yang masih kita cari adalah ada tiga orang korban hanyut. Insan mohon nafirdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.